hai oke guys ini akhirnya aku upgrade ke foto sportnya enggak kelihatan Jadi kalau kita di sport mode ini unlimited Oke guys jadi ini charger pertama kali ya kemarin nilis datang oke ada bunyi kelontang-kelontang saya kirain apa gitu yang pas jalan eh setelah berhenti ternyata memang akinya di akinya setiap kali ada jalan bergelombang itu dia kayak guduk 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 nah oke jadi ini untuk wiring-wiringnya Oke jadi ini adalah setting untuk fotonya ya 321 go Oke welcome to Omic channel dan kali ini saya mau berbagi tentang penggunaan motor listrik uwinfly dalam hal ini adalah uwinfly golden turtle 2 Oke jadi ini nanti videonya akan lumayan cukup panjang ya karena aku gabungin dari awal mulai aku unboxing si motornya pas datang sampai dengan aku upgrade untuk fotol terus upgrade ke kontrolernya pakai fotol em50 nanti aku jelasin juga gimana wiring dan setting-setting aku nanti kasih tahu semua di video ini terus gimana user experience ku terus nanti pengembangannya mau di-upgrade apanya aja kemudian sensasi atau experience dalam berkendarainya seperti apa Oke jadi yang aku rasakan pada saat menggunakan motor listrik ini adalah beda jadi beda sekali jadi dari motor bensin ke motor listrik itu cenderung bukan lebih enak tapi lebih menyenangkan jadi pada saat kita pakai motor itu rasanya menyenangkannya adalah si motornya nggak bersuara terus dia nggak ada getaran terus pada saat kita jalan di tengah kampung yang mutabene rumahnya berdeget-degetan gitu kita tuh nggak merasa bersalah kita jalan terus kita ganggu orang yang ada di rumah itu karena polusi sebarat atau polusi udaranya terus selanjutnya adalah ya menyenangkan enak rasanya seperti naik motornya itu halus gitu naik motor bensin tapi mesinnya itu halus banget meskipun dari segi performa memang belum bisa menyamai mesin apa motor yang pakai tapi kalau misalnya kita cuma dipakai untuk sekedar dari rumah kantor atau dari kantor untuk belanja untuk di dalam kota yang netap ini jaraknya nggak jauh-jauh ini motor ini sangat bisa banget dipakai dan sebenarnya aku rekomendasikan banget sih cuman meskipun ya sayangnya motor ini belum ber-STN kaya tapi kalau dari penjualnya sih katanya sih motor ini tuh nggak apa-apa belum belum ada suratnya karena si motor listrik tuh untuk peraturannya juga belum jelas jadi dan kecepatannya juga dia maksimal cuma di 55 km per jam jadi katanya sih kalau misalnya amit-amit misalnya ketangkap polisi itu dia tuh nggak bakalan kena tilang gitu ya semoga aja sih karena emang dari pengalaman selama ini saat aku jalan di kota dan disitu ada sering banget ya ini hampir setiap kali aku jalan ke kota untuk beli apa gitu itu tuh hampir setiap kali aku lewat tuh ada ya polisi ada polisi yang mencegat gitu yang mencegat motor-motor yang mungkin nggak pakai helm atau lampunya nggak nyala atau ya cegatan biasa cuman akunya sendiri tuh nggak pernah di berhentiin gitu jadi kalau misalnya aku padahal udah pelan-pelan ya jadi udah jalan pelan-pelan gitu cuman selama ini sih kalau aku jalan juga mereka tuh nggak pernah stop di majat tapi memang ya meskipun gini ya meskipun ya kita tuh khawatir juga ya kalau ketangkap nanti kita tuh si kita tuh ngomongnya gimana gitu cuman selama ini sebetulnya sih belum pernah ketangkap dan semoga sih enggak kalaupun nanti diberhentiin juga kita tuh nggak kena tilang karena ya ini kalau misalnya kita kena tilang itu kita risknya gimana gitu kan nah dari sononya kita beli motornya itu kan nggak ada surat-suratnya cuman kalau surat berkendara kayak sim terus kelengkapan berkendara kayak helm terus lampu depan juga selalu aku nyalain kalau lagi jalan di kota itu memang nggak diberhentiin gitu jadi ya ya lewat-lewat aja padahal juga kadang aku juga berhentinya juga di tokonya itu pasti ada di cegatan di polisinya itu gitu cuman ya polisinya juga cuman lihat-lihat motor motor gua aja emang jadi dia nggak nanya-nanya apa dia nggak berhentiin dia nggak dia semoga sih selalu aman seperti itu ya karena ya sayang juga kalau misalnya kita udah seneng sama motornya itu terus tiba-tiba nanti motornya disitakan ya lucu juga gitu oke ini dari pertama kali aku si unboxing ya nanti mungkin videonya akan lengkap beberapa kali dan videonya akan beda-beda banget kadang-kadang aku ambil pakai kamera aku ambil pakai HP sekenanya aja tapi semoga sih experience nya dan suka dukanya tuh kalian bisa dapet gitu aku berharap sih semoga ya ya kalian mengikuti langkahnya menggunakan motor listrik ya biar bagaimanapun juga itu tuh mengurangi polusi udara di jalan dan ya nggak ya polusi suara ya polusi udara ya dan kalau misalnya dihitung-hitung juga harusnya sih lebih hemah juga ya karena sekarang pertama itu 12.500 dan kalau kita sekali ngecas dengan biaya sekitar 2.400 rupiah itu itu kita bisa jalan 60 km per jam eh 60 km cara yang bisa kita tunggu 60 km sedangkan kalau misalnya kita pakai motor bensin 60 km itu kan seanggaknya-enggaknya kan 1,5 liter itu udah 20.000 sendiri 20.000 bandingin sama 2.200 cuman kalau dihitung secara hematnya mungkin ya hemat tetep hemat ya cuman hematnya nggak banyak-panyak juga cuman asumsiin aja ada nanti maintenance baterai yang harus kita beli saat baterainya rusak misalnya aja kalau misalnya 20.000 dikurangi 3.000 lah ya masih 17.000 anggap aja 17.000 nya itu kita simpan buat nyelengin nanti kalau misalnya kita mau beli baterai memang aku ada rencana untuk upgrade baterai baterai yang level 4 udah tak rencanain juga gimana nanti penempatannya gimana nanti rangkaiannya seperti apa cuman aku nunggu juga baterai SLA nya SLA nya ini biar kepakai dulu cuman ya kan sayang juga meskipun sebenarnya motor listrik itu nggak seharusnya sih menggunakan baterai SLA cuman dari publiknya dikasih baterai SLA mungkin biar harganya itu masuk budget gitu karena dengan harga 10 juta ya 9 sekian juta ini aku pikir itu tuh masih worth it banget meskipun menggunakan baterai SLA karena pada saat sebelumnya aku tuh hitung-hitung ya mau building motor listrik gitu cuman aku hitung-hitung juga ya mungkin biayanya hampir segitu juga itu nanti belum ditambahin sama waktunya sama repotnya sama uji coba beberapa partnya gitu dan hasilnya juga belum tentu bisa serapi kalau fabrikasi yang bikin jadi akhirnya aku putuskan untuk beli motor jadi itu ya kayak gitu cuman ya nanti dengan segala modal kekurangannya ya nanti kita bisa perbaiki pelan-pelan gitu sementara sebelum bisa perfect ya tetep masih bisa kita pakai dulu oke untuk apa ya ada untuk apa aja yang mau di upgrade nanti aku sampaikan di videonya ya jadi di videonya nanti ya mohon maaf kalau videonya gak berantakan nanti karena ya khususnya juga sekenanya aja jadi ini juga bikin video ini juga nyuri-nyuri waktu juga di salah-salah jam kerja gitu dan nyemet-nyemetin juga jadi ya mohon dimaklumi oke next langsung ke videonya aja ya nanti kalau ada yang perlu ditanyain di komen nanti kalau ada yang perlu aku komentarin lagi di videonya nanti aku tambahin back sound apa back voice di videonya oke Hai guys hari ini kita mau unboxing motor listrik ini Golden Turtle 2 tuh barusan aja si kurirnya pulang disana aja turun ini oh iya belinya dari Jakarta oke 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 selamat menikmati 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 meskipun enggak separah tadi cuman dia masih bisa kita coba ganjel deh nanti oke jadi ini aku lepas lagi ya kalau pasir ini ya karena kita harus pastikan baterainya enggak bergerak ya karena kalau baterainya bergerak nanti eh baterainya bakalan cepet rusak dia akan seperti dikocok-kocok ini terus kita coba ganjel papan ini pakai sponati dulu coba cari sponati belakang baik selamat menikmati 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 gampang pakai lem juicy katanya enggak ini isinya lem Aika Ibon ya itu itu merek ya Oke tunggu sebentar sampai kering agak kering nanti kita lantai jadi kira-kira seperti ini ya ini spon hati 5 mm jadi selain buat itu juga untuk meredam guncangan juga sih masih dia kan empuk ini jadi kalau misalnya ketatap-tatap sama tutup apa pengen penjepit baterainya ini ya biar enggak enggak ada luka di baterainya misalnya enggak ada gesekan di bodi baterainya Oke kita sekarang pasang ya oke nih oke yuk kita pasang mungkin masangnya akan agak susah karena sekarang kan udah ada ketambahan maksudnya si penjepitnya ini jadi lebih tebal jadi kita pasti masanya jadi lebih susah tapi semoga ada sih yang enggak ya Oke, kayaknya masih ada satu aki yang masih bisa bergerak sih, tapi coba kita kunci ini. Oke, ini kita. Oke, kayaknya udah enggak bergerak sih, udah aman, kayak ada yang kabel jus di ujung sini ya biar, jadi kayak gitu mudahnya, kita tambahin isi, kemudian enggak bergerak juga. Oke, ini udah kencang semua ya, ini tambahin ganjal tadi, ini juga, oke udah enggak bergerak, oke, akhirnya udah diem semua dan berarti bener kan, si pasang ininya dia tadi kebalik. Jadi, mengharusnya posisi kayak gini, posisi kayak gini aja masih butuh digancel biar aki-nya enggak bergerak. Masukkan buat uwin fly ini, jangan sampai kebalik lagi ya, pas diproduksinya. Oke, oke, satu masalah lagi, kemarin waktu aku dapetin ternyata si lampu senjainya itu dia enggak, aduh harus dinyalain ya, ternyata dia enggak nyala, mati. Nanti kita bongkar deh, ininya, terus kita perbaiki sendiri aja, daripada mesti retur-retur rempong, kita perbaiki sendiri aja. Oke, jadi ini udah oke ya, jadi udah enggak bergerak, jadi kita tutup lagi. Oke, jadi kita pasang dulu. Oke, disituasui. Juol. selamat menikmati 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 60 pas ya ini kita mau nge-charge yang kedua ini sebenarnya motornya masih bisa jalan Cik Hai cuman ya biar enggak badannya terlalu habis dan enggak kewati di jalan jadi kita Hai tas aja terus ini kita lihat dulu kilometernya Hai di 117 km berarti ini udah jalan 57 km kenapa sih tangan casmarin dengan di 60 km ya berarti klaimnya dapat sih kalau dia bisa menjangkau 60 km dalam sekali charging si golden play ih kok golden play ini klik golden turut terdua ini bisa Oke ini sekarang kita cas dulu ya yeeey hai 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 udah nge-charge yuk jadi tadi nge-charge nya cuman dapet satu jam terus harus dipakai ya jadi sekarang lanjut dicas ya ini malam hari mau bubuk jam berapa nih jam sepuluh kurang sepuluh kalau 8 jam berarti sampai besok pagi jam 6 kita lihat kilometernya dulu Hai 134 km jadi kita tadi nge-charge satu jam dan dapat berarti 17 km Hai berarti 17 km oke Hai ta tinggal colok dulu ya hai 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 gelap nih Hai g-danya lah kita tinggal tidur dulu besok kita cabut jam 6 jadi pas 8 jam coba baterainya penuh atau tidak yuk ini jam setengah 6 pagi dan chargernya udah jauh barusan aku lihat setelah sholat subuh dan sekarang kita cabut baterainya eh kita cabut chargernya pegang baterainya disini enggak terlalu panas yang bahkan enggak terlalu aneh suhu normal aja kalau baterai kayak gini oke ini charging anggap aja kedua ya di 134 km nanti coba kita dapat berapa km lagi di charging kedua ini oke oke dan ini adalah kejadian tak terduga lainnya padalah marin ada bunyi kelontang-kelontang saya kirain apa gitu yang pas jalan eh setelah berhenti ternyata doi udah nempel disini jadi selama jalan tuh dia nempel nempel gini aduh apalagi ini ternyata speaker-nya lepas kayak gini harus pengar cover depan lagi buat masangin itu ya inilah salah satunya dan akhirnya dilepas aja karena ternyata gampang banget lepasnya cuman lepasin dua soket ini aja dan ini udah didekat disini aja sih jadi tinggal di klik aja terus dia lepas mungkin ntar masanya kalau lagi mau modif apalagi gitu karena saya meneet kalau mesti pukar pasang dan lagian ini juga speaker gak pernah dipakai aneh juga sih motor ada speaker-nya kayak disini oke oke ini adalah sesi untuk upgrade controller jadi controller fotol ya fotol em50s kenapa akhirnya saya putuskan untuk upgrade ke controller fotol jadi karena sebenarnya saya gak ada masalah sama speednya 55 km per jam itu saya rasa sudah cukup buat saya sendiri karena saya juga orangnya gak terlalu suka kebut-kebutan gitu dan saya pikir 55 km per jam di gigi 3 itu sudah cukup cuman mungkin kekurangan speednya itu pada saat kita mau menyalip kendaraan di depan kita kadang dengan 55 km itu kita tuh ragu apakah kendaraannya akan bisa tersalip dengan mulus karena pada saat kita menyalip itu kan kita butuh kecepatan tinggi untuk bisa setepat mungkin menyalip kendaraan yang ada di depan kita terutama kalau kendaraan yang di depan kita itu panjang cuman itu salah satu keperluannya sih bukan urjunnya cuman yang lebih urjunnya itu adalah karena si controller bawaan ini dia itu gasnya itu nyentak dundutan dan gak linear jadi pada saat gigi satu dipakai pertama dia langsung nekan gitu jadi langsung menekan 100% harusnya jadi seperti motornya seperti nyentak demikian juga waktu dipakai jadi dia tuh seperti dundutan jadi misalnya kita ada di gigi dua terus kita di throttle maksimal begitu kecepatannya di 45 km per jam itu tercape dia itu mengkat arus yang menuju ke motornya jadi motornya itu seperti udah gak ada gak ada dorongan lagi cuman begitu dorongannya terlepas dan motornya memelan sampai di bawah 45 km dia itu otomatis ngegas lagi gitu jadi seperti ngegas lepas ngegas lepas ngegas lepas padahal gas kita itu tetap di posisi di full throttle nah itu tuh padahal setiap kali dia lepas dari lepas throttle terus throttlenya tenaga motornya masuk dia itu powernya kan instant jadi seperti kita tuh di didorong gitu dari belakang didorong nyentak gitu dan selain itu juga aku udah berusaha sesemut mungkin ya dengan menarik tuas gasnya gitu jadi udah pelan-pelan banget gitu tapi pada saat power motornya masuk itu dia tuh langsung nendang ke torsi maksimalnya jadi seperti kita itu didorong dari belakang jadi seperti dudutan begitu juga ngerasain kalau misalnya penumpang yang aku boncengin gitu pun terasa jadi dia itu kalau misalnya kita di depan udah siap mau ngegas kan kita udah siap-siap ya bisa siap-siap maksudnya oh sebentar lagi ada hentakan tapi yang di belakang ini kan gak bisa jadinya jadinya ya jadinya jadinya ya penumpang yang aku boncengin itu dia itu yang rasa tarik gitu begitu tarik lagi kayak gitu itu yang menurut aku gak bisa diterima sih dan aku sudah mencoba untuk menggunakan motornya itu udah sekitar satu bulan waktu itu sebelum aku putusan untuk upgrade dan ada yang video di youtube yang bilang itu adalah harus terbiasa menggunakan motor listrik tapi ternyata setelah satu bulan memakai itu pun belum bisa gak bisa smooth tetep gak bisa smooth gitu jadi kalau menurut pendapatku ini bukan masalah kebiasaan juga ya tapi ini memang karakteristik dari kontroller bawaannya itu seperti itu jadi ya akhirnya aku putuskan untuk upgrade ke portal EM50S karena di grup Uminfly sendiri juga bilang masalah itu memang udah banyak dan akhirnya selesai dengan ganti kontroller lumayan harga kontrolernya ini sekitar 1,1 juta ya kemarin ya 1,1 juta itu yang udah sama GSP kalau udah sama GSP mungkin sekitar 1,050,000 ada yang udah kabel bawaan udah plug N9 Pro itu ada tambahan lagi charge sekitar 200,000 jadi sekitar 1,3 juta itu juga udah disettingan juga sama selernya itu nanti aku kasih link deskripsi untuk si kontroller fotonya itu di link aku taruh di deskripsi kalau misalnya kalian mau beli oke jadi alasannya itu bukan karena aku mau speed yang lebih tinggi ya butuh speed yang lebih tinggi cuman itu bukan hal yang urgent gitu oke dan ini adalah proses untuk upgrade kontroller fotonya memang aku gak bisa dokumentasikan dengan detail tapi nanti aku kasih untuk diagram sama setting fotonya yang aku pakai itu detail di video ini langsung setelah di sesi ini oke jadi ini adalah kontroller bawaannya si GT2 jadi ini aku dapetin mereknya si TXL TXL kemudian serinya WT WX TXL 025 ini disini keterangannya 63V tapi ada 72V nya juga 35A kurang lebih nya 1A 36A 34A lah kayak gini dan ini socket utamanya yang aku copot aku copot untuk aku pasang di controller fotonya karena aku kemarin tuh sebenarnya kalau kita mau beli yang block N9 Pro itu dia tuh socket nya udah sama dan jadi tinggal pasangin aja ke Uwin Fly kalian tinggal ditampin aja cuman aku kemarin tuh salah belinya tuh yang gak pakai socket gitu ya aku pikir socket nya sama tapi ternyata tuh beda banget antara yang dibawaan enggak maksudnya sama tuh socket nya sama oke wiring beda mungkin harus potong ngepaskin kabel 1 2 oke lah ya tapi ternyata socket nya tuh beda dan apalagi kabel nya ya wiring nya ya karena socket nya udah beda akhirnya ini karena aku nyari di sini di kotaku ini gak ada jadi ya akhirnya ya aku potong aja ini aku potong terus aku pasin wiring nya sama yang ada di foto ini aku cari data sheet untuk yang ini ternyata juga gak dapet juga tapi ya akhirnya berbekal nekat akhirnya wiring nya aku dapat yang pas ya aku dapat yang pas ini aku gambarin juga untuk kalian ini aku gambarin wiring nya untuk kalian ini tinggal dipasin aja sih nanti jadi ini dipotong terus potongannya ini disambungin ke kontrol portal yang kalian beli nah untuk kabel nya ditaruh dipasang dipasang dimana ini kalian lihat yang ada di diagram wiring yang aku kasih kemudian untuk setting fotonya aku kasih juga ini kayak gini setting fotonya sip oke guys ini akhirnya aku upgrade ke foto sebenarnya pengen bikin tutorial nya tapi gak sempet dan gak ada yang nyotingin gitu jadi ya tadi aku percaya sendiri tadi aku ada kendala di soket ini ya karena bawaan potongnya dia gak cocok jadi aku harus akal sendiri yang di alarm yang di health sensor yang di soket utamanya soket utamanya ini aku cari gak ada yang jual jadi aku ambil potong dari yang bawaannya oke jadi kayak gitu nanti kalau sempet aku kasih tau diagram wiringnya nanti aku gambarin kabel mana dapet warna apa dapet warna apa dapet warna apa sepertinya biar langsung connect sama fotonya ini udah jalan sih udah bacaan oke lanjut nanti hasilnya kayak gimana ya oke jadi ini untuk wiring wiringnya ini aku udah kasih info disini jadi kalau kalian gak mau revert sama wiringnya itu kalian mending beli yang BNP sama N9 yang bukan Pro aja karena disitu wiringnya udah disesuaikan jadi kalian pasang aja dan gak perlu ribet-ribet untuk ngurusin konfigurasi yang wiring yang disini tapi kalau kalian mau hirmat 200 ribu ya kalian beli yang biasa aja yang setting terus nanti konektor yang ada di kontrol lama itu kalian potong terus ini kalian sesuaikan kabelnya yang di soket yang kalian potong tadi dengan kabel yang ini yang settingan dari yang si potolnya ya ini kabel potol ya kalian tempelkan masing-masing di pin yang ada di konektor ini sesuai sesuai aja gitu aja terus alarm ini untuk yang di soket utamanya kalian potong kabelnya terus nambungin aja ke yang dari fotonya biar yang diubah yang di fotonya yang di motor nya itu biar tetap seperti original aja oke ini tampak belakang ya bukan tampak depan dan penandanya adalah aku kasih penanda yang ini baga penanda yang ini biar kalian gak kembalik balik ngepaskin si warna warna katanya oke ini yang soket utama terus ini yang soket alarm alarm standar ya hampir sama sih cuman kalian harus cari soket ini soket si alarm ini ini aku beli di toko sparepart mobil ya kalian bawa aja contoh yang yang ada di controller biar kalian memotong kabel controller itu kalian beli soket nya terus kalian pasang sesuaikan sama yang ada disini oke ini untuk yang alarm nya ya kemudian ini yang sensor nya sensor nya itu ada 5 kabel ya 5 kabel ya kalau ini warnanya hampir hampir sama sih yang bawaan juga kayak gini yang itu juga karena yang berdua cuma satu warna gitu ya ini kalian sesuaiin aja pokoknya ini sama yang ada di fotonya ini ya R itu ya red black blue green yellow terus ada dua kabel sendiri dua kabel terpisah masing-masing yang satu adalah untuk kunci kontak jadi kalau kunci kontak ini kalau gak dikonekkan dia gak akan nyala controller dan speedometer nya kemudian ini satu kabel abu-abu putih satu kabel abu-abu putih ini oke ini ya ini yang connect sama saklar yang di depan yang ada sebelah kiri yang ada tulisannya R atau biasanya dipakai buat reverse nah ini kalau kalian mau menggunakan fungsi reverse nya untuk mundur kalian konekkan ke kabel yang warna dipotong nya itu abu-abu putih tapi kalau kalian mau fungsikan dia itu sebagai tombol sport mode itu kalian konekkan sama yang tombol warnanya kuning putih kuning putih kalau mau pakai sport mode kemudian setting untuk yang di fotonya ngikutin yang nanti ada di video apa yang setelah ini nanti aku kasih setting fotonya ya oke kemudian enggak ada kemudian oh ya ini kalau yang di kabel brdc sama kabel dc nya kalian tinggal sesuai warna aja yang merah itu plus yang dari aki hitam yang minus dari aki kemudian ada biru kuning sama hijau kayaknya kalian sesuai aja warnanya yang sesuai yang di port yang di fotonya oke itu aja yang di wiring nya ya di videonya emang enggak enggak itu karena aku enggak sempat didokumentasikan tapi diagram ini harusnya sih kalian udah paham ya bisa lah ya oke kemudian ini adalah selanjutnya ini adalah untuk yang fungsi kabel yang ada di fotonya jadi ya ini bawaannya kayak gini kalau kalian pengen tahu fungsi-fungsinya itu dia warna ini fungsinya ini warna ini fungsinya ini warna brown fungsinya ini oke three speed itu black green white black white yang untuk three speed oke oke lanjut ke setting fotonya oke jadi ini adalah setting untuk fotonya itu gak ngajarin kalian bagaimana cara untuk koneksi potol sama si laptopnya iya aku baca kalian udah bisa ya tapi kalau ada yang bisa nanti di youtube juga nanti ngajarin gimana caranya ngunikin laptop sama si fotonya oke ini sekarang yang kita lihat ini adalah page 1 oke page 1 disini kita disini kita yang perlu disetting adalah ini defaultnya adalah M100 jadi kita ubah ke M50 ya sepundian nanti kadang ganti-ganti sendiri sih kemudian baterai udah default 72 upper voltage ini gak aku ubah sih ini masih setting bawaan jadi ini gak perlu diubah ubah karena masih pakai baterai SLA aku pikir ini masih memenuhi ya jadi nanti kalau misalnya udah ganti pakai baterai lifehom 4 mungkin ini perlu disetting lagi ini setting undervolt soft undervolt variasi pascurnya ini semuanya masih default ya yang di throttle ini juga masih default juga kayak gini oke selanjutnya kita ke yang mana ya oke page 2 kita lanjut di page 2 oke jadi ini page 2 nya oke page 2 nya aku ubah disini ini adalah ini ya aku kasih tambah merah ini ya ini adalah current limiting ampere nya jadi karena aku pakai sport mode nya ini default nya tadi sih 55 ya 55 ya sesuai batas maksimal dari si controller fotonya itu 55 terus ini aku ubah ke 40 40 ini adalah berarti adalah 2 kali dari maksimal arus yang ditampung oleh baterai jadi gini baterai yang di golden turtle 2 itu kan 20 ampere 20 ampere itu berarti kita angkat namanya 20 ampere itu 1 kapasitas 20 ampere ini kalau 40 ampere ini berarti 2 C atau 2 kali kapasitas baterai sebenarnya baterai SLA itu untuk kapasitas untuk discharge nya itu harusnya dibawah dari 1 kali kapasitas nya jadi misalnya kapasitas 20 ampere harusnya biar baterai nya awet itu charge nya paling banter itu paling hanya setengah antara ya 10 ampere lah ya 10 ampere sampai 15 ampere karena kalau arus discharge nya terlalu besar itu bisa menyebabkan gel atau elektrolit yang ada di dalam apinya itu katanya bisa sobek dan merusak baterai yang akhirnya baterai nya akan bisa jadi drop karena itulah sebenarnya baterai SLA ini tidak disarankan untuk dipakai dalam kendaraan sebenarnya kalau mau pakai baterai sebenarnya pakai nya lebih bagus kalau yang light 4 light 4 itu kapasitas discharge nya rata-rata ada di 3 kali kapasitasnya jadi kalau misalnya kapasitas baterai nya itu 20 ampere itu bisa di discharge sampai 60 ampere dan kapasitas kapasitas untuk di charge nya itu 1 kali kapasitas jadi 20 ampere jadi dengan baterai lepo 4 ini sangat memungkinkan sekali untuk bisa ada fitur fast charging jadi kalau kita bisa nge-charge sekali charge itu 20 ampere jadi kita bisa baterai 0 waktu charging dari 0 sampai 100% itu bisa dalam waktu hanya 1 jam saja kalau charger nya bisa ngeluarin arus sampai 20 ampere oke lanjut ke setting ini dulu ya ini kalau baterai kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja kemudian ini HDC enable ini electric brake assist atau dia regen nya biar nyala regen itu ada regenerative brake jadi pada saat mengerang itu si motor listriknya itu dia berubah jadi generator yang akan mencharge aki kita karena itulah pada untuk di motor yang aku pakai itu yang aku lepasin untuk hydrake nya itu cuma yang di rem belakang aja jadi yang rem depannya tetap terkoneksi sama si kontrol fotonya agar pada saat ngeram dia itu regeneratif nya aktif dan ini itu berfungsi banget menurut kule karena pada saat pemakaian itu kalau mengeram itu aku lebih mengutamain rem depan dulu dalam artian rem depan ini terkoneksi dengan fotonya dan pada saat kita rem sedikit aja belum sampai kampas kampas si rem nya menyentuh disk break nya dia itu regeneratif rem nya itu dia aktif duluan dan itu udah cukup untuk mengeram motor kita sekaligus dia itu mengubah energi kinetik dari putaran motor itu untuk menjadi elektrik energi listrik yang dipakai untuk mengecharge si akinya jadi meskipun sedikit ya meskipun sedikit jadi dia itu tetap bisa ngecharge ini ya lumayan efektif juga sih yang pertama kita itu lebih hemat kampas rem yang kedua kita itu bisa ngecharge baterainya di jalan dengan regeneratif regeneratif break ini oke dan itu meskipun kita ngerem nya itu di belakang ya meskipun kita ngerem nya itu pakai rem depan ya tapi karena regeneratif nya ini aktif jadi dia itu yang mengerem nya tetap roda belakang karena yang ada motor nya kan roda belakang oke itu aja sih terus ini yang speed ratio ini gak aku ubah yang ini gak aku ubah terus oke ganti kemandanya warna biru ya oke untuk flick flick lightning ini aku gak tau ini kuncinya apa terus kemudian ini 3 speed mode yang ada di tombol 123 kalau ini adalah tombol 1 oke yang gigi 1 yang mid ini gigi 2 yang high ini yang high ini di gigi 3 oke jadi ini adalah batas maksimal dari kecepatan gigi 1 oke sorry biru ya gigi 1 kemudian ini gigi 2 kemudian yang ini gigi 3 jadi maksimal tetap 55 km kejang dan yang di sebelah ini ini adalah pembatas arus atau current limiter jadi bukan ini kecepatan 35-100 enggak ini adalah limiter dari arus yang dikeluarkan sama baterai jadi kalau di gigi 1 itu aku kasih limiter arusnya itu 100% jadi dia bisa menggunakan arus dari baterai itu 100% kemudian kalau misalnya di gigi 2 itu bisa 70% dengan gigi 3 itu bisa 40% kenapa settingnya kebalik kayak gini jadi kita mengibaratkan gigi ini seperti gigi di motor manual jadi motor manual itu kalau gigi 1 itu kalau arus nya gede itu dia kalau dipakai nanjak itu dia motor jadi kuat jadi karena dia dikasih arus 100% jadi kalau dipakai buat nanjak itu meskipun kecepatannya cuma 35 ya tapi dia itu nanjaknya kuat sedangkan yang di gigi 2 ini harusnya cuma 70% otomatis jadi kurang kuat sedangkan yang di gigi 3 ini dia itu bisa cepat kalau jalan lurus tapi kalau jalan nanjak ya itu harusnya cuma tak batasi jadi 40% jadi ya kalau nanjak kurang kuat kalau pakai gigi gigi oke terus kenapa kalau dilimit kayak gini jadi ini adalah salah satu cara untuk membatasi arus yang diluarkan oleh baterai agar baterainya lebih awet ya jadi oh ya ini 100 120 140 ini adalah persentasi jadi 100 70 dan 40 dari arus maksimal yang bisa dikeluarkan sama si baterai oke jadi kalau misalnya di low speed itu dia bisa keluar 100 tapi kecepatan maksimalnya cuma 35 dan kalau di gigi 3 itu dia bisa 55 kilometer per jam tapi arus yang dikeluarkan itu hanya bisa 40 jadi ini bisa dipakai hanya kalau di jalan ada di medan yang lurus lurus saja jadi kalau misalnya ditanjakan untuk membatasi arus yang dikeluarkan jadi apasinya 40% saja biar dia narik arus yang akan menegakkan baterainya cepat besar oke itu kalau menurutku kalau misalnya menurut kalian kalian kasih 100% semua ya silahkan saja jadi ya monggolah oke oke terus untuk yang soft start enable ini ini belum aku update ya ini kalau setting yang aku pakai sekarang centangnya aku hilangin karena ini gak terlalu ngaruh-ngaruh juga sih sama sama performa jadi kalau yang kalau si aku centang sama aku centang itu juga ya hasilnya hampir sama-sama aja kok gak beda-beda jauh oke itu aja sih ya apalagi mungkin yang di oh iya kalau di sport mode kalau di sport mode ini ya kalau yang di sport mode ini dia itu begitu kita tekan gitu dia itu jadi display-nya jadi gigi keempat dan dia itu speed-nya gak dibatasi ya jadi dia bisa 100 km lebih tapi harusnya kita batasi maksimal hanya cuma hampir aja ini juga biar ya kembali lagi ke baterai tadi oke kita lanjut ke page yang nomor tiga oke page nomor tiga oke page nomor tiga disini ada pull pair pull pair ini default ya aku udah coba-coba ganti apa udah coba-coba ganti setting cuman ya kayaknya paling pas emang di 5 ini terus surface ini di minus 60 ini bawah default aku coba naikin si couper ini jadi 16 juga dia itu jadi lemot gitu malam bener-bener lemot gak rusak sih tapi kalian bisa lupa lupa juga nanti gimana gimana saya dengar tapi kalau aku sih pakai ini aja terus 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 ini output output lainnya gak aku ganti terus ini juga gak tak ganti reverse ini gak tak ganti juga karena aku pakai tombol R nya pakai untuk yang port mode lagi oke terus yang port setting oke port setting port setting jadi ini settingannya ya yang aku ubah disini yang untuk yang ini aja yang di pb3 ini pb3 ini aku konekin ke pakai kabel yang kuning putih kuning putih aku konekan sama yang tombol untuk R yang di handle sebelah kiri jadi dia fungsinya untuk sport mode kalau sport mode ditekan nanti giginya jadi di overweight jadi kemanapun yang gigi 1,2,3 kalian nanti di overweight akan jadi gigi 4 tekan sekali jadi gigi 4 dan itu masuk ke sport mode dan kembali ke setting yang ke page 2 tadi ya yang di sport tadi ya oke itu aja sih kemudian ini yang lain gak yang tak ubah sih oke ini kalau reverse nya ini karena gak dipasang gak fungsi juga karena jarang juga dipakai untuk reverse nya oke lanjut ke page yang display oke yang display ini ya gak ada apa apanya sih disini cuman si apa si monitoring aja disini ini untuk RPM nya kemudian ini untuk tegangannya kemudian ini untuk button ini yang aku pikir dia disini salah nulis atau ini bahasa mana sih ya ini harusnya aku pikir sih current ya pakai R gitu ya karena ini kayak seperti arus yang dikeluarkan baterai jadi kenapa bisa gitu jadi kalau kita gas itu tegangannya ini turun yang 70 ini turun RPM naik nah ini naik oke dan kalau kita ini 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 regionnya aktif ya ini regionnya aktif jadi kalau misalnya kita di RAM jadi kalau pas rodanya berputar terus kita RAM dia itu disini pernah aku coba sambil jalan cuman aku lupa screen sup ini jadi pas aku RAM itu disini display nya core nya jadi minus minus berapa ampere gitu jadi berarti kalau harusnya minus itu kan berarti harusnya terbalik harusnya jalan dari motor menuju ke baterai jadi itulah bukti kalau regen nya ini si regen atau regenerative ini dia aktif dan bisa dipakai untuk mencarging si baterai oke 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 dengan settingan yang ini kita lihat nanti aku tampung video hasilnya seperti apa oke jadi ini setting yang terakhir nya kayak gini videonya kelihatan ya jadi fungsi tombol parkir masih sama kemudian speed 1 kecepatan masih di 35 mentok kemudian speed 2 di 45 lah ya sama kayak aslinya demikian juga ada speed 3 nya di 55 jadi di speed 1 2 dan 3 ini ini masih limit speed nya masih seperti di original nya cuman yang di sebelah sini jadi aku perlakukan tombol si R ini R ini gak aku pakai tapi aku ubah fungsinya jadi sport mode sport mode atau di speed 4 jadi begitu tombol R nya ditekan ini dia jadi ke tombol 4 kalau ditekan lagi dia balik ke yang ikut ini kalau dia di posisi sport mode sport mode jadi ini gak berfungsi nah ini fungsinya di tombol R ini jadi kalau kita tombol R harusnya ini kita ganti sama S ya cuman kita rahasiakan aja jadi biar sport sport nya gak kelihatan jadi kalau kita di sport mode ini unlimited jadi dia speed speed gak di limit sama sekali jadi bisa lost full sampai 100 km lebih oke jadi nanti mungkin kalau lagi ditangkep polisi gitu kita posisinya di sini aja jadi polisi nya taunya ya ini maksimal di 55 ya jadi gak tau ada sport mode oke terus kemudian yang lainnya adalah si pedal rem beda rem ini yang aku konekin sama hybrid nya jadi ini cuma yang tombol yang maksud maksud aku rem yang depan kalau yang rem yang belakang ini dia kabelnya aku lepas ya alasannya adalah karena kadang kita tetap butuh ngerem sambil ngegas terutama kalau misalnya kita berhenti ditanjakan apalagi ini gak ada brake lock nya ini gak ada brake lock nya kayak yang di motor atau hunda gitu disini ada brake lock nya terus kita pesan luk disitu ini gak ada jadi pas posisi tanjakan idealnya adalah kita rem rem ya terus sambil kita gas pelan pelan jadi pas kita lepas rem itu dia gak mundur dulu sedangkan kalau posisinya ini tombolnya ini kita konekkan jadi brake dulu kita gas itu kan gak bisa nah jadi setelah gini kalau misalnya ditanjakan kalau posisi brake kita gas pelan pelan gak bisa kalau setelah dilepas nah dia itu dia pasti seperti nyentak gitu jadi memang ya ini menurut saya pribadi sih ya idealnya memang tetap harus ada satu rem yang gak dikonekin sama si brake yang di sistem di kontrolernya jadi tutup kita bisa ngerem rem manual sama kita sambil gas dikit dikit cuman ya gas nya harus tau diri juga ya karena ini motor listrik jadi sadarlah itu pakai motor listrik jadi kalau misalnya nge-rem ya kalau nge-rem habis nge-rem di gas ya rem dilepas oke itu aja sih yang lainnya aku tambahin alarm ini aja sih di lampu sen nya biar kalau kita nge-rem itu enggak kalau misalnya kita lagi sen kita enggak lupa matikan sen nya itu terus sama yang di depan ini enggak fungsi karena si modul speaker nya disitu aku lepas karena kemarin sempat lepas jadi daripada tak pasang nanti dan itu lepasnya itu bukan lepas skropnya ya tapi dudukannya itu patah ya jadi kalau misalnya aku pasang lagi juga nanti pasti patah lagi sedangkan aku enggak pernah pakai speaker nya jadi ya mending aku lepas aja oke terus modif lain disini enggak ada siya tadi selain tombol yang di air nya enggak fungsi karena aku pakai sport mode yang di ini jadi mcp masih mcp lama aku selalu bawa ini ya oloran kabel sama charger di dalam terus ini aku keluarkan jadi untuk port usb nya aku keluarin disini jadi kalau mau setting setting enggak seperlu bungkar lagi sih tinggal aku pasang kabel usb nya ada disini terus ditantepin ke listrik ini aku kasih lubang disini ya jadi aku bikin lubang biar si port nya ini bisa keluar oke sementara modif nya baru itu sih nah ini kedepannya apalagi yang lebih modif nya sorry ya disini bersih banget karena ini di luar dan disitu ramai sih yang perlu dimodif lagi adalah kurasa adalah si speedometer ini karena dia infonya aku pikir ini kurang banget ini odometer ya ini udah jalan 880 kilometer dan ini trip nah sayangnya kalau pas kita jalan itu odometernya itu kan gak kelihatan jadi kita harus matikan dulu dan nyalain lagi biar odometernya kelihatan pada odometer untuk motor listrik itu aku pikir dia itu fungsinya lumayan vital ya karena kalau misalnya kita pas ngecas pertama kali terus kita inget tuh pas ngecas itu kilometernya berapa kemudian dari baterai itu kan karena disini indikator baterainya ini juga gak terlalu valid ya jadi kita estimasi kan berdasarkan jarak tembuknya tapi padahal juga odometernya juga disini gak kelihatan masa kita mau ngecek jarak tembuk juga harus mati motor dulu terus sama juga disini juga voltase real dari baterainya juga gak kelihatan ini juga info baterainya juga gak kelihatan ini gak real ini cuma dia ngecek tegangan aja sih cuman jeleknya itu adalah kalau kita pakai untuk posisi menanjak itu dia otomatis dia turun sendiri nanti kalau posisi jalan di atas dia naik sendiri jadi baterainya ini gak quality itu aja yang mungkin speedometer nanti aku upgrade sama yang yang udah jalan sih aku udah beli speedometer yang ada rekomendasi dari grup uvinfly yang bisa sama speedometer sama nanti paling baterai baterai aku mau ganti yang live 4 nanti cuman nungguin baterainya ini ya biar dipakai dulu lah kalau jual juga gak bisa juga jadi biar baterainya dipakai dulu sambil nanti nungguin harga baterai turun 1 atau 1,5 tahun kemudian kan masih bisa gitu oke sementara dari sesi ini itu dulu jadi yang itunya adalah ini tadi ya intinya ada 1 2 3 sama sport mode cuman dengan aku pakai tombol rearnya jadi sport mode ini berarti aku ngorbanin fungsi untuk mundurnya jadi motor ini gak bisa jalan mundur sambil digas lagi kayak yang dulu oke itu aja sih sementara oke jadi itu tadi untuk semua dari videonya jadi kesimpulannya adalah menggunakan motor ini itu lebih ke kata menyenangkan daripada untuk kata enak atau kata nyaman sementara tadi aku sudah ceritakan ada beberapa hal yang disini memang aku rasa lebih nyaman diantaranya adalah posisi duduknya cuman posisi awasnya posisi duduk sama jobnya cuman itu sebenarnya additional aja untuk lebih ke fun ini jauh lebih fun daripada atau lebih menyenangkan daripada kalau kalian naik motor bensin seperti tadi yang dari awal aku bilang ini itu kita enggak bukan kita yang mungkin cuman aku aja yang mungkin karena enggak enak kalau lewat di samping rumah tetangga yang tetap ini itu mungkin aku tahu disitu ada anak kecil atau ada orang tuanya kalau misalnya kita lewat pakai motor bensin itu bikin brisik kalau pakai motor ini itu jadi rasanya cuman enggak enggak merasa bersalah gitu karena kita sering lewat disitu karena motornya enggak ada suaranya sama sekali oke menyenangkan dan ya gimana ya experienya mungkin enggak gak bisa full dikatakan di video karena mungkin kalian harus coba sendiri ya kalian harus coba coba aja beli nanti kalau misalnya ada apa saya perlu upgrade atau kalian bisa tanya di komentar saya bisa jawab kemudian untuk semua part upgrade yang aku beli nanti aku kasih di link deskripsinya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga berguna untuk kalian semua dan jangan lupa like dan subscribe bantu aku dengan mendukung channel ini dengan klik like sama subscribe oke dan juga videonya jangan di skip skip karena aku jam tayangnya masih agak banyak ini terima kasih Terima kasih.